Intip deretan foto Unyu Ibrahim, anak Arya Saloka yang siap jadi artis cilik Halo guys, Youtube Lovers dimanapun anda berada, selamat datang kembali di STR News TV Nama Arya Saloka semakin dikenal publik berkat sinetron ikatan cinta yang dibintanginya Namun tak hanya Arya Saloka yang jadi sorotan, putranya Ibrahim Jalal Adin Rumi atau yang akrabisapa Ibrahim Juga menarik perhatian, Ibrahim memang sosok anak yang sangat mengemaskan Lahir dari orang tua yang ganteng dan cantik, wajah Ibrahim juga rupawan Sederet foto Ibrahim yang diunggah di Instagram Arya Saloka juga menjadi sasaran penasaran netizen Berikut sejumlah foto Ibrahim dari lahir hingga sekarang Di foto pertama, Ibrahim tampak senang berada di gendongan sang ayah Kemudian di foto selanjutnya, Ibrahim tertidur pulas di pelukan putri aneh sang bunda Di foto ketiga, Ibrahim yang memiliki wajah bule sedang melakukan pemotretan newborn Ibrahim berada di gendongan Arya Saloka Di foto terakhir yang diunggah di Instagram, at Arya.saloka tampak wajah Ibrahim yang baru lahir Kecil-kecil sudah memiliki persona, bukan tak mungkin Ibrahim akan saingi popularitas kedua orang tuanya Buktinya, netizen berharap yang menjadi pemeran Aladin, anak Andin dan Aldebaran adalah Ibrahim Jadi suami Amanda Manopo bikin baper, Arya Saloka bikin putri aneh cemburu Arya Saloka ungkap reaksi istrinya putri aneh karena berperan sebagai suami Amanda Manopo Di sinetron ikatan cinta Kemistri yang dibangun Arya dan Amanda kerap membuat baper para penggemar Bahkan berkat sinetron tersebut, pria asal Bali ini semakin dikagumi oleh kaum hawa Lantas, apakah putri aneh cemburu melihat suaminya digandrungi, kawulang muda hingga mama muda? Simak ulasannya guys Arya Saloka dan putri aneh Sinetron ikatan cinta berhasil menghibur para pemirsa di rumah dengan ceritanya yang tidak biasa Pemeran utamanya, Amanda Manopo dan Arya Saloka berhasil bikin baper netizen Akun Instagram pria 29 tahun itu pun dipenuhi dengan komentar penggemar Yang mengaku baper dengan adegan dirinya dengan Amanda Komen sih banyak Ya kadang kalau buka Instagram kadang notifnya jadi banyak banget gitu Jadi ngeliat beberapa komen juga Terus ada yang tag in juga di DM Pada yang ngomong baper sih, cuman gue gak tau bapernya gimana Kata Arya Saloka dalam Youtube Star Pro Indonesia Kerap bikin baper netizen, istri Arya Saloka, putri aneh pun jadi sorotan netizen Arya menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti Apakah putri menyaksikan sinetron yang ia bintangnya atau tidak Kayaknya gak nonton, kayaknya gak Gue gak tau ya karena gue gak pernah tanya Karena biasanya dia suka nyetel Dia tuh kayak misalkan dulu gue ada FTV Dia suka nyetel aja meskipun disibukan dengan kegiatan dia gitu kan Ujar Arya Arya pun mengaku tidak pernah menanyakan kepada sang istri Soal hal tersebut karena ia sering merasa malu ketika film yang dibintanginya Ditonton oleh orang-orang terdekat Mungkin nyetel di rumah sih Karena gue juga pake TV kabel Kan jadinya lahirnya juga jernih Setel sih pasti Kemungkinan ya Gue gak pernah nanya Yang eh nonton dong Inisiatif ajalah Malu kadang Ucapnya Putri Ani Cemburu Lebih lanjut Arya Saloka menegaskan bahwa wanita 30 tahun tersebut Tidak merasa cemburu melihat dirinya beradegan mesra Dalam film layar kaca maupun layar rebar dengan lawan jenis Enggak Enggak sama sekali Mungkin karena gue tipe yang enggak begitu cemburuan Jadi istri ngikutin Karena setau gue Dulu kan sama istri temenan ya Dulu sepertinya dia cukup cemburu adalah Tapi karena gue orangnya cuek Mungkin ngikutin gue nya Gue nya cuek Dia nya biasa aja ungkapnya Hal ini karena menurut Arya Putri mengikuti sifat dirinya Yang tidak cemburuan terhadap pasangan Apalagi putri tau kalau Arya sangat profesional dalam bekerja Kalau sinetron kan masih ada sensor dari KPI Kalau film gak ada batasnya kan Gue berada di film aja Dia biasa saja Ya profesional aktor aja Karena ketika gue berangkat dari rumah bukan Arya Saloka Yang gue bawa adalah si toko Karena sama-sama aktor Dia ngerti Pungkas Arya Saloka Demikian saja guys Terima kasih sudah nonton Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.